Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita Semoga beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Juragan Baju? Baik pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya Najwar Tapi dalam suasana yang berbeda Di video-video sebelumnya, kita sudah review baju-baju tidur dan segala jenis baju tidur karena kita jualan baju tidur tentunya Nah, bagi teman-teman yang ingin jualan juga yang ingin berusaha sendiri tapi belum tahu mulainya dari mana Nah, ini sebagai saran saya kepada teman-teman karena saya duluan sudah pernah memulai usaha ini Jadi, saya tentunya lebih berpengalaman dalam hal jual-beli baju Nah, ini ada beberapa tip bagi teman-teman yang ingin jualan baju tidur merek apa saja atau mulainya dari mana Nah, saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki usaha offline atau memiliki toko ataupun sewa toko Nah, saya sarankan pada teman-teman memilihlah baju tidur yang sudah terkenal Kenapa saya bilang memilih baju tidur yang sudah terkenal? Karena di pasaran untuk menjualnya sangat mudah Tapi, baju tidur yang sudah terkenal ataupun merek-merek yang sudah terkenal Nah, ini akan sangat sedikit marginnya Kenapa sangat sedikit marginnya? Karena semua toko, hampir semua pedagang baju itu jual Nah, harganya bisa rusak teman-teman Nah, cara mengimbanginya adalah dengan menyelipkan atau menyediakan baju-baju yang mereknya belum familiar di telinga masyarakat ataupun di mata masyarakat belum familiar Nah, kita selipkan baju-baju tidur yang belum familiar dengan keuntungan margin di atas rata-rata Nah, di situ kita bisa memulai usaha bisnis baju tidur Tapi, bagi teman-teman yang memulai usaha bisnis baju tidur melalui online ataupun marketplace lainnya mulailah dengan baju tidur yang murah Kebanyakan di marketplace itu tidak melihat merek Walaupun ada beberapa orang yang melihat merek atau melihat kualitas bajunya Pasti orang itu langsung ke official store-nya langsung ya Ini contoh, saya mau beli kencana ungu di sini Nah, kalau di marketplace biasanya kencana ungu official store-nya sudah ada Nah, untuk bersaing harga teman-teman tentunya untuk pemula itu sangat sulit ya Apalagi beberapa official store itu seperti Hockey & Sela Kasih diskon ya Sedangkan kita tidak Nah, di sini saya sarankan bagi teman-teman yang mau jualan online Pilih baju-baju murah ya Contohnya seperti baju-baju karakter ini Nah, ini tidak pasaran Karena ini bajunya import Ini bajunya import Nah, untuk ukurannya dia standar seperti ini Celananya dia panjang seperti ini Harganya teman-teman bisa bersaing Kita jual saja Rp38.000 Nah, ini harga yang sangat murah dibandingkan komputitor-komputitor sejenis ini Ya, yang menjual tentunya di harga seratusan lebih Teman-teman boleh cek di official store masing-masing baju tidur Nah, tapi kalau untuk jualan online Saya sarankan Seperti yang pertama tadi Pilihlah barang-barang yang mudah laku Dan sudah terkenal di pasaran Nah, kalau untuk baju duster Di pasaran itu yang paling terkenal itu Biasanya ada marisa Kencana ungu Habis itu apa lagi kameramen Gajah Apa itu ya Apa namanya itu ya Gajah putih Nah, gajah putih Kalau di baju tidur standar seperti ini Ada Tessa Ada Patricia Ada Daily Land Ada Hoki & Sela Jadi teman-teman bisa Apa Kita buang pula Bisa memilih antara merek-merek tersebut Nah, apabila teman-teman ingin gabung juga Tidak hanya baju tidur Boleh juga Tapi kalau saya sarankan teman-teman Kalian lengkapkan dulu baju tidurnya Jualan baju tidur Online dan offline Insya Allah Usahanya akan maju ya Yang kedua itu tentunya harus konsisten Tidak boleh patah arang Tidak boleh patah tengah Baru berusaha 2-3 hari Tidak ada yang laku Sudah bosan ya Harus konsisten Harus buka setiap hari Dan Seperti ini Kenapa Merek-merek yang sudah familiar Di mata masyarakat itu Dia selain murah Barangnya juga bagus Ya Nah, itu dia Beberapa tip Bagi teman-teman Yang ingin melakukan Usaha Jualan baju tidur Ya Nah, kita lanjut ke Pembahasan kita Di sini Sudah ada Nah, di sini Sudah ada Kencana ungu Nih, teman-teman Bagi teman-teman Bagi teman-teman di Tanah Abang Itu biasanya dia Namanya kencana jaya Kalau teman-teman Mau belanja langsung ya Tapi kalau melalui kita Juga boleh Ini karena kita Jual di toko Barangnya Stoknya Selalu habis Jadi banyak yang nanya Teman-teman Bada stok Tidak ada stok Ternyata ya Kita tidak memiliki Stok banyak Untuk kencana ungu Sendiri Yang seperti ini Yang lengan panjang Kita jual Di 75 ribu Dan ini harganya Sudah bersaing Sekali Di sini juga ada Dari kencana ungu Sama Hanya Beda Motif Aja ya Teman-teman Nah di sini Ada Marisa Marisa Di sini Tangan Papan Kalau tidak salah ya Ya kan Daster papan Ini namanya Nah seperti ini Biasanya Kalau untuk Marisa Dia 45 ribu Kalau di merek lain Ini biasanya Kita jual Di 26 ribu Ya deh ya 20 26 ribu Karena Nah Kalau teman-teman Mau beli online Jangan tergiur Dengan harga murah Tadi ya Biasanya Yang harga-harga Kita jual juga Teman-teman Boleh cek Nanti di toko kita Ada jual Yang murah-murah Tapi Untuk kualitasnya Marisa Lebih bagus Dibandingkan tentunya Dengan merek-merek Yang harga murah Tentunya ada kualitas Ada Ada harga Ada kualitas Ya tentunya ya Nah di sini Nah Marisa Selain kainnya Yang lembut Warnanya yang cerah Dia tidak mudah luntur Kainnya ini lembut Dan tidak mudah koyak Untuk harganya Masih 45 ribu Seperti ini Ya Ini untuk Duster sudah Di kalangan premium Ini ya Kameramen ya Ini udah kameramen Orang gudang saya Juga Ini kualitasnya Udah Jahitannya bagus Kainnya juga bagus Dan ini Tidak kaku Tidak kaku Biasanya Itu yang harga-harga 25 Nanti kita akan review Di video selanjutnya ya Jadi stay tune terus Di video Juragan Baju Kita akan review Semua Barang jualan kita Dan bagi teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan komen Di bawah Mau pertanyaan apapun Nanti kita akan balas Kita akan Akan buatkan Videonya ya Nah tadi Ada yang nanya Bang lokasi Tokonya dimana Nah bagi yang bertanya Lokasi tokonya dimana Kita berada Di Jalan Deli Simpang Tiga Pekan Perbongan Kabupaten Serdang Bedagi Ya teman-teman Nama tokonya itu Namanya Tokubum Oke Saya Najwar Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh